Ye Chen Feng, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kita seperti perlombaan langit? Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka matilah. Kata Tian Zidao dengan ekspresi ganas. Dia mengeluarkan dua segel kuno yang disegel di dalam kotak batu giok. Ada banyak pola kuno di permukaan. Ketika dia meludahkan darah kedua segel kuno, mereka langsung hancur dan melepaskan kekuatan pemanggilan yang kuat yang mencapai kedalaman tanah terlarang Ras Azureski. Segera setelah itu, dua aura menakutkan menyembur keluar dari tempat terlarang Ras Azureski. Seorang Kaisar King Luan dengan lebar sayap lebih dari 100 meter muncul. Dia ditutupi bulu hijau dan memiliki mahkota dewa yang melayang di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya mengalir dengan niat Dao yang kuat. Di belakang Kaisar King Luan, ada dewa iblis setinggi 10 meter yang seperti gunung yang bergerak. Dia memiliki rambut merah panjang dan memegang garpu baja. Aku tidak menyangka Ras Azureski memiliki kartu truf seperti itu. Namun, mereka tidak bisa membunuhku. Meskipun Ye Chen Feng dapat merasakan bahwa Kaisar King Luan dan dewa iblis keduanya berada di alam setengah leluhur, pohon ilahi primal telah menjadi sangat kuat setelah melahap iblis pohon setengah leluhur. Selain itu, pohon dewa primal benar-benar berakar di tanah leluhur Kaisar Azureski dan dewa iblis, sehingga bisa meminjam kekuatan tanah leluhur untuk menyerang. Kaisar King Luan, dewa iblis, bunuh dia untukku. Tian Zidao memandang Ye Chen Feng dengan tatapan membunuh dan memberi perintah untuk membunuh dua kekuatan utama Ras Azureski. Pekik. Kaisar King Luan melihat ke langit dan meraung. Suara mengerikan menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Itu dengan keras mengepakkan sayap hijaunya dan menyapu badai tak berujung yang menyapu ke arah Ye Chen Feng. Saat Kaisar King Luan menyerang, dewa iblis mengangkat garpu bajanya dan meledak dengan kekuatan ratusan miliar jin. Itu dengan cepat menari dan menjalin menjadi bayangan garpu yang kuat yang menembus ruang dan menembus ke arah Ye Chen Feng, ingin membunuhnya. Menghadapi serangan Kaisar Phoenix hijau dan para dewa, Ye Chen Feng berdiri tak bergerak di udara. Saat angin kencang dan garpu tak berujung menyerangnya, pohon dewa primal keos yang berakar di tanah leluhur meluas tanpa batas. Puncak pohon lima warnanya bergoyang saat melepaskan cahaya kekacauan utama dari lima elemen, menetralkan serangan Kaisar Phoenix hijau dan para dewa. Dengan serangan mereka dipatahkan, Kaisar Phoenix biru dan para dewa serta iblis melanjutkan serangan mereka. Mereka meluncurkan gelombang pasang serangan ke Ye Chen Feng, ingin bergabung dan membunuhnya. Namun, primal keos di Fine Wu terlalu kuat. Tidak peduli bagaimana Kaisar Phoenix biru dan para dewa menyerang, mereka tidak dapat menembus pertahanan kayu dewa primal keos dan tidak dapat membahayakan Ye Chen Feng sama sekali. Azuray Sky Ancestral Land, bunuh mereka untuk ku. Melihat betapa mengerikannya Kaisar Phoenix, ekspresi Sky Zenit dan Sky Polarity sedikit berubah. Mereka berkomunikasi dengan tanah leluhur langit Azuray, ingin menggunakannya untuk membunuh Ye Chen Feng. Namun, tanah leluhur Azuray Sky telah lama dikendalikan oleh Kaisar Phoenix. Bahkan jika mereka tidak dapat berkomunikasi dengannya, mereka tidak dapat mengendalikan tanah leluhur Azuray Sky. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Phoenix benar-benar menantang surga. Sky Zenit tidak dapat menerima kenyataan bahwa tanah leluhur dari langit Azuray dengan mudah dikendalikan oleh kayu dewa primal keos. Dia terus memobilisasi para ahli dari Azuray Sky Rache untuk menyerang bersama. Namun, pertahanan primal keos di Fine Wood tidak dapat ditembus. Selain itu, primal keos di Fine Wood menggunakan kekuatan tanah leluhur Azuray Sky untuk membentuk dinding cahaya yang kuat yang melemahkan serangan para ahli ras langit Azuray. Bahkan dengan kekuatan gabungan semua orang, mereka tetap tidak bisa menembus pertahanan. Itu adalah krisis bagi Ye Chen Feng. Sementara primal keos di Fine Wood menahan serangan kaisar Azuray Phoenix dan Sky Zenit, kekuatan tanah leluhur langit Azuray terus-menerus terkuras. Setelah melahap sejumlah besar sajak leluhur, kekuatan embryo primitif dao terus meningkat. Itu akan melampaui alam setengah leluhur dan mencapai alam leluhur yang sebenarnya. Jika embryo dao primitif dapat mencapai alam leluhur dan mengendalikan piring hidup dan mati, ia dapat dengan mudah menghancurkan ras langit biru. Dewa dan iblis, tutup jaraknya. Serangan itu terus-menerus diblokir oleh primal keos di Fine Wood. Sky Zenit segera memerintahkan para dewa dan iblis yang mirip gunung untuk melangkah ke tanah leluhur yang turun. Mereka tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri dan menyerang primal keos di Fine Wood dengan sekuat tenaga. Candle Dragon Senior, cepat keluar. Saat Gadvin menyerang, Ye Chen Feng memanggil Gadvin Thor Dragon. Tulang keruh. Melihat serangan ganas pada primal keos di Fine Wood, naga lilin segera mengenali identitas dewa dan meraung. Senior, dewa itu telah kehilangan nyawanya. Saat ini, dia hanyalah boneka yang bisa dimanipulasi kapan saja. Ye Chen Feng mengirimkan pesan ke naga lilin. Wayang, mata naga lilin menembakkan niat membunuh yang kental. Beraninya kamu membunuh saudaraku dan menggunakan mayatnya sebagai boneka. Hari ini, aku akan meratakan tempat ini untuk membalaskan dendam saudaraku. Saat dia berbicara, naga lilin yang marah memegang pedang pertempuran tak terkalahkan dan menyerbu keluar dari tanah leluhur yang dikendalikan oleh kayu dewa primal keos. Dia menyerang Sky Zenith dan yang lainnya, ingin membunuh mereka untuk melampiaskan amarahnya. Pekikan, pekikan, pekikan. Melihat naga lilin menyerang, Kaisar Azure Phoenix segera mengeluarkan raungan yang memekakan telinga dan langsung berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Dia memegang sepasang bilah yang terbakar dengan api Azure Phoenix dan menebas naga lilin, terlibat dalam pertempuran sengit di luar tanah leluhur. Seni Pembakaran Ilahi Meskipun tubuh naga lilin sangat kuat dan kecakapan bertarungnya tak tertandingi, Kaisar Azure Phoenix memiliki kekuatan leluhur setengah langkah. Di bawah serangan ganasnya, naga lilin dikelilingi oleh bahaya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan seni pembakaran ilahi yang sangat merusak tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan Kaisar Azure Phoenix. Namun, bahkan dengan Divine Blaze Art dari Divine Devil Torque Dragon, dia masih tidak bisa bertahan melawan serangan ganas Blue Phoenix Emperor. Melihat bahwa dia terluka parah oleh Kaisar Blue Phoenix, Ye Chen Feng menggunakan semua kartu trufnya dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya untuk menyerang Kaisar Blue Phoenix dengan Life and Death Plate. Ledakan Piring hidup dan mati meletus dengan kekuatan hidup dan mati yang menakutkan, menghancurkan serangan ganas Kaisar Azure Phoenix seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Pedang tak bertuhan Selanjutnya, seluruh tubuh Ye Chen Feng menyatu dengan Demon Sealing Sword, mengaktifkan lebih dari 800 tanda leluhur. Sebuah pedang yang bisa merebut kecemerlangan langit dan bumi menusuk tubuh Kaisar Azure Phoenix dengan kekuatan pedang yang tak terkalahkan. Pertahanan Kaisar Azure Phoenix sangat kuat, tapi masih tidak bisa memblokir serangan pedang penyegel iblis. Luka pedang yang dalam muncul di dada Kaisar Azure Phoenix saat sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Mati Mengambil keuntungan dari kecerobohan dan cedera Kaisar Azure Phoenix, naga pembakaran ilahi melepaskan kekuatan beberapa ratus miliar jin dan dengan kejam retas tubuh Kaisar Azure Phoenix dengan sabar tak terkalahkan. Pedang yang menakutkan itu mungkin langsung mengirim Kaisar Azure Phoenix ke tanah. Pekik Kaisar Blue Phoenix benar-benar marah dengan luka terus-menerus di tubuhnya. Itu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung panjang. Itu membakar yaodan yang kuat dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Itu berubah menjadi serangkaian bayangan yang menyelaukan di udara saat meluncurkan serangan balik yang sengit terhadap Ye Chen Feng dan Vingotor Dragon. Senior, pergilah bunuh ahli maha kuasa Azure Sky Rache. Serahkan Kaisar Azure Phoenix ini padaku. Menghadapi kecepatan tak terduga Kaisar Azure Phoenix, Ye Chen Feng memanggil sayap abadi dan meningkatkan kecepatannya hingga batas saat ia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Kaisar Azure Phoenix di langit. Ras Sampah Surga, biarkan aku mengirim kalian semua ke alam baka. Naga pembakaran ilahi, yang berlumuran darah, meraung dan menebas ke arah Tian Zidao, yang ekspresinya telah sangat berubah. Bang! Azure Sky Wheel milik Tian Zidao terbelah oleh pedang Divine Burning Dragon. Esensi pedang yang menakutkan membombardir tubuh Tian Zidao, menyebabkan darahnya mendidih dan dia memuntahkan setegup darah. Setelah melukai Tian Zidao dengan satu tebasan, Divine Burning Dragon terus mengejar ahli-ahli Azure Sky Rache dengan Invincible Sabre. Ye Chen Feng, yang telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan bertarung sengit dengan Kaisar Azure Phoenix, memanggil Raja Merak, penguasa kedalaman utara, binatang kekacauan-kekacauan, singa darah naga bening emas, dan kilin api untuk menyerang para ahli perkasa Azure Sky Rache bersama-sama. Naga pembakaran ilahi, kembalilah. Situasi benar-benar di luar kendali. Tian Zidao, yang dalam bahaya, ingin memanggil naga pembakaran dewa yang bertarung sengit di pohon dewa caotik. KKK Namun, pada saat ini, puluhan ribu akar lima warna keluar dari tanah leluhur yang layu dan membentuk penjara akar pohon, menjebak naga pembakaran ilahi di dalamnya dan tidak dapat menyelamatkan Tian Zidao dan yang lainnya. 1752 Tuan Mudaye, Bos, Raja Merak dan binatang dewa kekacauan tidak mengharapkan ini terjadi. Hati mereka menegang saat mereka menyerah untuk membunuh Ras Azureski dan mencoba membantu. Bocah manusia, pergilah ke neraka. Kaisar Blue Phoenix, yang telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Memegang pedang kembar yang terbakar dengan Blue Phoenix Fire, dia melancarkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng. Dia ingin membunuhnya saat dia terluka. Kamu ingin membunuhku. Kamu terlalu lemah. 100 segel luar angkasa. Ye Chen Feng mengabaikan lukanya dan menggunakan kekuatan ruang untuk membentuk lapisan segel di depannya untuk memblokir serangan fatal Kaisar Phoenix Biru. Badai luar angkasa. Ketika lapisan segel rusak, Ye Chen Feng menggunakan aturan ruang lagi untuk membentuk badai ruang yang kuat. Itu menyapu ke arah Kaisar Phoenix Biru dan menunda serangannya. Selanjutnya, Primal Chaos Divine Wood terbang ke sisinya di bawah komandonya. Itu berayun dengan cahaya lima elemen Primal Chaos yang sangat kuat saat menyerang Kaisar Phoenix Biru yang secara paksa merobek badai spasial. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam serangkaian tabrakan intens. Kaisar Phoenix Biru, yang memiliki kekuatan setengah leluhur, dipaksa mundur oleh Chaos Divine Wood. Serangan fatalnya juga dipatahkan oleh Chaos Divine Wood dan tidak melukai Ye Chen Feng. Qian Phoenix King dipaksa mundur. Godfintor Dragon menebas ke depan dengan pedang tak terkalahkan di tangannya. Cahaya sabar yang menakutkan berubah menjadi segunung pedang dan dengan paksa menghentikan serangan terus-menerus Qian Phoenix King, memaksanya mundur lagi. Mengaum, mengaum. Kaisar Qian Phoenix dipaksa mundur. Boneka Vingot mengeluarkan raungan ganas dan menusuk dengan Trisula yang tajam. Piring hidup dan mati, membalikkan hidup dan mati. Saat boneka Godfint menyerang, Ye Chen Feng segera menggunakan seni kontrol senjata dan mengaktifkan serangan terkuat dari Life and the Athlete. Life and the Athlete membalikkan kekuatan hidup dan mati dan menghancurkan serangan Godfint Puppet. Itu mendarat di tubuh Godfint Puppet dan mengirimnya terbang. Meskipun tubuh Vingot Golem tidak terkalahkan, lempeng kehidupan dan kematian sebanding dengan artefak leluhur bermutu tinggi. Aura leluhur yang dikandungnya bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Menghadapi piring kehidupan dan kematian secara langsung, tubuh kuat Vingot Golem segera hancur. Aura leluhur yang menakutkan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya, menyebabkan banyak retakan muncul di tubuhnya. Tulang keruh, aku minta maaf. Ketika Golem akan dihancurkan oleh serangan terkuat dari Life and the Athlete, Naga Obor muncul di depannya dan melepaskan kemampuan ilahi yang diwariskan dari Ras Vingot. Itu memuntahkan cahaya melahap yang mengerikan yang menembus tubuh Golem dan melahap energi Golem untuk memperkuat dirinya sendiri. Dao Si, ayo pergi. Melihat situasinya tidak ada harapan, Celestial Paul segera mengambil Tian Zidao yang tidak mau dan melarikan diri dari Azure Sky Clan yang kacau. Mengaum, mengaum, orang tua bodoh, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Melihat Tian Zidao dan Celestial Paul melarikan diri, Chaos Divine Beast meraum dengan marah dan melepaskan kemampuan ilahi yang diwarisi untuk mengejar mereka. Namun, di bawah serangan yang menakutkan dan tak kenal takut dari Green Phoenix Emperor, Ye Chen Feng, Chaos Divine Beast, dan yang lainnya secara paksa dicegat olehnya. Mereka hanya bisa menyaksikan Tian Zidao dan Celestial Paul melarikan diri tanpa jejak. Biskor, bakar sepenuhnya. Karena situasinya tidak ada harapan, Kaisar Green Phoenix tidak melarikan diri. Itu tidak ragu-ragu untuk membakar inti binatangnya sepenuhnya, meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Itu menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan sekuat tenaga, ingin menyeret beberapa dari mereka sebelum mati. Di bawah serangan hirup pikuk Kaisar Phoenix Hijau, Ye Chen Feng, Raja Merak, dan luka Chaos Divine Beast terus memburuk. Tanpa pilihan, Ye Chen Feng hanya bisa memindahkan Peacock King yang terluka parah, Chaos Divine Beast, dan yang lainnya ke alam semesta untuk menangkis serangan hirup pikuk Kaisar Phoenix Hijau sendirian. Namun, mata Green Phoenix Emperor memerah saat ini. Ye Chen Feng mengendalikan beberapa artefak leluhur hebat untuk menangkisnya. KKK Pada saat kritis ini, tanah leluhur langit biru, tempat Zuyun menghilang, tiba-tiba runtuh. Embryo primitif dao yang bersembunyi di tanah leluhur langit biru ditembakkan seperti bintang jatuh di depan Ye Chen Feng, memblokir serangan pamungkas Kaisar Phoenix biru. Fetus dao primitif tingkat leluhur Merasakan kekuatan kelas leluhur yang kuat dari janin dao primitif, ekspresi Kaisar Phoenix hijau berubah drastis. Mati Setelah melahap tanah leluhur dari ras langit azure yang telah dipelihara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, janin dao primitif berhasil menerobos kerana leluhur dao bintang satu. Itu meninju Kaisar Phoenix hijau. Tinju cahaya yang menakutkan menghancurkan lapisan ruang dan mengirim Kaisar Phoenix hijau, yang tidak dapat mengelak tepat waktu, terbang. Puff Puff Perbedaan kekuatan antara kelas leluhur dan setengah kelas leluhur sangat besar. Menambahkan fakta bahwa Kaisar Phoenix hijau terluka parah, dia sama sekali tidak dapat memblokir pukulan janin dao primitif. Retakan muncul di tulang lengannya saat sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Setelah memaksa Kaisar Phoenix hijau kembali dengan pukulan, janin dao primitif yang dipenuhi dengan kekuatan kelas leluhur terus menyerang. Serangan mengerikan itu benar-benar menekan Green Phoenix Emperor, terus-menerus melukai tubuhnya dan membuatnya terbang berkali-kali. Sejumlah besar darah berkembang di kehampaan. Meski terluka parah, Green Phoenix Emperor masih belum mundur. Dia terus membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan berubah menjadi bentuk aslinya. Dia tanpa rasa takut menyerang janin dao primitif lagi dan lagi. Namun, pertahanan janin dao primitif terlalu mengejutkan. Serangan Kaisar Phoenix hijau sama sekali tidak dapat membahayakan janin dao primitif. Sebaliknya, luka-lukanya terus memburuk di bawah serangan habis-habisan dari janin dao primitif. Sama seperti Kaisar Phoenix hijau sekali lagi dikirim terbang oleh janin dao primitif, janin dao primitif meraih sayap Kaisar Phoenix hijau. Pada saat berikutnya, janin dao primitif mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga dan dengan paksa merobek sayap Kaisar Phoenix hijau. Sejumlah besar darah menghujani dari langit dan mewarnai tanah leluhur azure sky menjadi merah. Bocah manusia, jangan terlalu bangga. Perlombaan langit ke Kaisaran pasti akan membalaskan dendamku. Aku yakin kita akan segera bertemu lagi di mata air kuning. Sayap janin dao primitif dicabut dengan paksa. Kaisar Phoenix hijau mengeluarkan raungan panjang keputus asaan dan dengan enggan menghancurkan yaodannya sendiri untuk memberikan pukulan fatal pada janin dao primitif. Namun, penghancuran diri yaodannya masih tidak bisa membahayakan janin dao primitif. Sebaliknya, serangan kuat itu meledakkan lubang besar di kehampaan. Setelah kematian Kaisar Phoenix hijau, naga obor Gadvin menggunakan kemampuan yang diwariskan dari ras Gadvin. Itu melahap semua kekuatan dan garis keturunan yang tersisa dari Gadvin pupet dan memasuki alam semesta. Dengan cepat disempurnakan dan mencoba menerobos ke alam dewa bintang enam dao. Ayo pergi, kita akan merampok perbendaharaan azure sky rache dan kemudian meninggalkan tempat ini. Setelah membunuh dua pilar terakhir dari azure sky rache, Yechen Feng tidak membuang waktu. Setelah menginterogasi mereka, dia menemukan perbendaharaan azure sky rache dan menjara semua harta di dalamnya sebelum meninggalkan azure sky rache yang hampir hancur. Tidak lama kemudian, berita tentang Yechen Feng memusnahkan ras langit azure dan menghancurkan tanah leluhur ras langit azure menyapu seluruh wilayah surga seperti angin, menyebabkan kegemparan besar sekali lagi. Sama seperti seluruh wilayah surga dalam kekacauan dan perlombaan surga menderita kerugian besar, perlombaan langit ilahi dari Void Gadrilem dan perlombaan langit kekaisaran mengirim ahli alam leluhur mereka ke wilayah surga untuk memburu Yechen Feng. 1753 Waktu berlalu, dan segera, sepuluh tahun telah berlalu. Seiring waktu berlalu, wilayah surgawi yang kacau berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, ras surgawi tidak menyerah untuk memburu Yechen Feng. Dewa keras senior, laut utara senior, kita pergi. Hati-hati. Setelah bersembunyi di wilayah iblis dan berkultifasi selama sepuluh tahun, Yechen Feng telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kultifasinya di puncak alam dewa Dao Bintang II. Dia juga telah memahami Void Dao Stella di alam semesta dan mengolah lima grid Dao wheels ke tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat ini, pembukaan makam kehampaan besar semakin dekat. Yechen Feng sedang bersiap untuk menuju ke medan perang ekstrateritorial. Cheng Feng, kami akan menyerahkan ikan spiritual padamu. Tolong lindungi dia. Dewa kera tidak tahan berpisah dengan ikan spiritual yang cantik dan imut. Jangan khawatir, dewa keras senior. Kami pasti akan kembali dengan selamat. Setelah mengatakan itu, Yechen Feng mengucapkan selamat tinggal kepada dewa kera, penguasa laut utara, dan yang lainnya. Dia meninggalkan wilayah iblis melalui portal teleportasi kuno dan menuju ke medan perang ekstrateritorial yang kacau yang terhubung ke alam dewa kekosongan. Sepuluh tahun di dunia luar setara dengan dua ratus tahun di alam Kiankun. Dalam dua ratus tahun ini, ikan spiritual, sia wendi, dan kerangka darah semuanya telah menembus ke alam abadi. Naga obor iblis ilahi telah memurnikan semua energi tulang keruh dan telah menembus ke alam dewa bintang enam bintang. Raja Merak telah memurnikan pil leluhur dan berkultivasi ke puncak alam dewa iblis bintang lima. Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, telah menelan sejumlah besar Demon Core dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Itu setara dengan rilem dewa iblis bintang tiga. Saat ini, kekuatan Ye Chen Feng sangat kuat. Itu sudah cukup untuk melampaui kekuatan apapun di wilayah surgawi. Bahkan di alam Void God, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Setelah memasuki medan perang ekstrateritorial, Ye Chen Feng, sia wendi, dan ikan spiritual mengubah penampilan mereka dan menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka mengarahkan kapal perang dan terbang menuju Tum of the Great Void dengan kecepatan yang sangat cepat. Ceng Feng, menurutmu makam siapa yang menjadi milik makam kehampaan besar? Sia wendi bersandar di lengan Ye Chen Feng dan memandangi bintang-bintang di langit dan bertanya dengan lembut. Makam kekosongan besar telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sampai hari ini, tidak ada yang bisa menemukan rahasia sebenarnya. Jika saya tidak memiliki peta makam kekosongan besar, saya tidak akan berani memasuki tempat berbahaya ini. Ye Chen Feng dengan lembut memeluk tubuh lembut sia wendi. Ceng Feng, mungkinkah peta di tanganmu itu palsu? Sia wendi bertanya dengan agak cemas. Itu mungkin. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, ayo masuk ke makam kekosongan besar dan lihatlah. Jika peta ini terbukti palsu, maka kita akan berjalan di sekitar makam kekosongan besar. Medan perang ekstrateritorial sangat luas. Ye Chen Feng mengemudikan kapal perang dan terbang selama beberapa bulan sebelum tiba di pinggiran makam kekosongan besar, yang diselimuti lapisan kabut bintang dan mengalir dengan semburan yang mengerikan dan bebatuan kosmik. Aku tidak menyangka lokasi makam kehampaan besar akan terungkap. Sesampainya di luar Tomb of Great Void, Ye Chen Feng melepaskan jiwanya dan merasakan ada banyak ahli yang bersembunyi di dekatnya. Jelas, lokasi makam kekosongan besar telah terungkap, menarik banyak ahli untuk merencanakannya. Namun, setelah beberapa dekade, ruang di sekitar makam kehampaan besar menjadi relatif stabil. Selama mereka berhati-hati, mereka sekarang bisa mencoba memasuki makam kehampaan besar. Saat Ye Chen Feng mengeluarkan diskomunikasinya dan berusaha menghubungi Fan Long, dua kapal perang besar terbang dan memblokir di depan kapal perang Ye Chen Feng. Mereka tiba-tiba melancarkan serangan ganas ke kapal perang, ingin menghancurkannya dan membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Menunggu kematian. Ye Chen Feng tidak menyangka kedua kapal perang itu akan menyerang tanpa membedakan antara benar dan salah. Dia langsung marah. Bersama dengan Xiaowendai dan Spiritfish, dia terbang keluar dari kapal perang yang bergetar dan menyerang dua kapal perang dengan Demon Flag. Ye Chen Feng menggunakan tombak artefak suci transcendent tingkat rendahnya, yang beratnya beberapa ratus juta jin. Dia meletus dengan kekuatan beberapa ratus juta jin, menghancurkan tembakan meriam yang masuk saat dia muncul di sebuah kapal perang besar. Heavenly Halbert, hancurkan untukku. Ye Chen Feng meraung. Tombaknya terus bertambah besar, menebas bayangan tombak seperti gunung. Satu serangan tombak menghancurkan pertahanan kapal perang, langsung membuat lubang besar di haluan kapal. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh kapal perang bergetar. Desir, 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 desir. Kapal perang itu diserang. Lusinan ahli ras iblis terbang keluar dari kapal perang dan mengepung ke lompok Ye Chen Feng. Beraninya kamu menyerang kapal perang ras iblis sejatiku. Aku ingin melihat apakah kalian semua bisa selamat. Kaisar iblis bintang enam yang mengenakan jubah hitam bersulam tengkorak meraung. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan pusing yang kuat meledak ke lautan jiwanya, menghancurkan kepalanya dan membunuhnya. Kalian semua seharusnya tidak memprovokasi saya. Mata Ye Chen Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat. Dia memanggil sayap abadi dan meningkatkan kecepatannya hingga batas saat dia menyerang lusinan ahli ras iblis sejati. Bam! 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 Di bawah serangan sayap abadi, para ahli ras iblis sejati tidak dapat membalas. Mereka berubah menjadi awan kabut darah dan tersebar di udara. Dalam sekejap mata, 53 ahli ras iblis sejati dibunuh oleh Ye Chen Feng dengan kecepatan kilat. Hanya satu master iblis bintang satu yang tersisa. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Dia benar-benar ketakutan oleh master iblis bintang satu di depannya. Melihat mata tajam Ye Chen Feng menguncinya, master iblis bintang satu yang ketakutan karena akalnya tidak ragu untuk membakar semua esensi darahnya dan menggunakan pelarian darah untuk melarikan diri dari langit berbintang. Berdengung! Saat dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, kekuatan pusing yang kuat meledak ke lautan jiwanya, menyebabkan jiwanya bergetar dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng muncul di sampingnya seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. N. Aliansi dao manusia dimusnahkan oleh ras iblis dari dunia Void God. Fan Long, Fan Ya, dan seratus guru spiritual barbar ditangkap oleh ras iblis, ras iblis sejati, dan ras iblis hitam. Mereka dipenjarakan di penjara langit berbintang. Setelah mendapatkan informasi penting dari lautan jiwa master iblis, wajah Ye Chen Feng mengungkapkan jejak kemarahan. Dia sedikit mengerahkan kekuatan di lima jarinya dan langsung menghancurkan kepala master iblis, membunuhnya. Ayo pergi dan selamatkan mereka. Meskipun Ye Chen Feng belum lama mengenal Fan Long dan yang lainnya, dia memiliki kesan yang baik tentang Fan Long yang terus terang. Selain itu, Fan Long telah berjanji untuk memberikan kesempatan kepada Human Dao Alliance. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Fan Long dan yang lainnya, Ye Chen Feng tidak ragu untuk pergi dan menyelamatkan mereka. Ras iblis dari dunia Void God mendambakan Great Void Tum. Mereka telah menjaga benua bintang besar yang paling dekat dengan makam kekosongan besar, menyegel berita. Sambil memperhatikan perubahan ruang di sekitar Great Void Tum, mereka juga membunuh para ahli yang mendekati Great Void Tum tanpa izin. Ye Chen Feng mengetahui dari jiwa guru iblis satu bintang bahwa untuk mendapatkan makam kekosongan besar, ras iblis telah mengirim tiga pakar alam leluhur. Di antara mereka, yang terkuat adalah penatua ketiga ras iblis, leluhur iblis bintang tiga, Mo Jue San. Selain Mo Jue San, penatua keempat ras iblis, Mo Zeng, adalah leluhur iblis bintang dua, dan penatua keenam, Mo Xuan, adalah leluhur iblis satu bintang. Perlombaan iblis telah mengirim tiga ahli alam leluhur iblis sekaligus. Itu cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Great Void Tum bagi mereka. Mereka ingin mengungkap rahasia Great Void Tum dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Bagaimana saya harus menyelamatkan Fan Long dan yang lainnya? Ye Chen Feng diam-diam bersembunyi di benua bintang tempat perlombaan iblis berada, memikirkan rencana untuk menyelamatkan Fan Long dan yang lainnya. Begitu dia dijebak oleh tiga ahli alam leluhur iblis, bahkan dengan embryo primitif Dao, Ye Chen Feng tidak akan bisa bertahan. Saat Ye Chen Feng sedang memikirkan sebuah rencana, sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Melihat orang ini, sosok Ye Chen Feng berkedip dan mendekatinya seperti hantu. 1754. Siapa di sana? Mo Yi Chen, yang baru saja kembali ke Starland, tiba-tiba merasakan aura tajam mendekatinya, dan segera menjadi waspada. Kedua lelaki tuaras iblis yang melindunginya juga menjadi waspada saat ini. Aura yang kuat meletus dari tubuh mereka, mengunci Ye Chen Feng yang tiba-tiba muncul. Bendera Kekaisaran Burung Iblis, Pembatasan Langit Ye Chen Feng mengabaikan Mo Yi Chen dan dua aura lainnya dan memanggil bendera Kekaisaran Burung Iblis. Itu melepaskan serangkaian Profan Rune dan menyegel ruang di sekitar mereka, menjebak ketiganya di dalamnya. Siapa kamu? Beraninya kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Melihat pembatasan pola susunan yang kuat, Mo Yi Chen, yang telah menerobos ke ranah Master Iblis Bintang 2, tidak panik. Sebaliknya, dia dengan dingin menatap Ye Chen Feng yang menyamar dan berkata dengan suara dingin. Tentu saja aku tahu siapa kamu. Sudut mulut Ye Chen Feng naik sedikit, dan dia berkata, Mo Yi Chen, kita bertemu lagi. Siapa kamu? Mendengar Ye Chen Feng memanggil namanya, murid-murid Mo Yi Chen langsung menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya, dan perasaan gelisah yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu seharusnya tidak datang ke sini lagi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak membuang kata-kata lagi dengan Mo Yi Chen. Tubuhnya berkedip sedikit, dan tebasan sayap yang sangat tajam muncul, menyerang ketiganya. Tuan muda, kami akan membantu Anda memblokirnya. Cepat tinggalkan tempat ini. Dua orang tua dewa bintang dua dewa dengan cepat memblokir di depan Mo Yi Chen, memanggil dua harta besar mereka, dan meledak dengan serangan terkuat mereka, menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin memaksanya kembali dan menciptakan peluang bagi Mo Yi Chen untuk melarikan diri. Piring Hidup dan Mati, Hidup dan Mati Dengan satu pemikiran, Life and the Atlet terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu terus berkembang dan mengeluarkan kekuatan hidup dan mati yang kuat. Itu secara langsung menghancurkan pertahanan kedua lelaki tua itu dan meledak ke tubuh mereka. Ah ah! Mengikuti dua jeritan sedih, tubuh kedua lelaki tua itu dihancurkan oleh kekuatan hidup dan mati yang menakutkan, langsung berubah menjadi dua awan kabut darah, sekarat di tempat. Leluhur, artefak leluhur, kamu memiliki artefak leluhur. Merasakan ki yang tak terkalahkan dari Life and the Atlet, Mo Yi Chen merasakan keputus asaan di dalam hatinya. Keringat dalam jumlah besar muncul di dahinya saat dia menatap Ye Chen Feng dengan ketakutan di matanya. Jika Ye Chen Feng bisa membunuh dua ahli yang melindunginya dalam satu pukulan, maka membunuhnya akan semudah meniup debu. Tunggu, kamu tidak bisa membunuhku. Kali ini, ras iblisku telah mengirim tiga leluhur arkdevil, dan elder ketiga adalah leluhur arkdevil bintang tiga. Jika kamu membunuhku, ketiga leluhur pasti akan merasakannya dan bergegas untuk membunuh Anda. Untuk bertahan hidup, Mo Yi Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan tiga arkdevil leluhur untuk menekan Ye Chen Feng. Jangan khawatir, kamu masih berharga sekarang, jadi aku tidak akan membunuhmu. Ye Chen Feng berkata dengan sedikit senyum, tapi ketika kamu tidak lagi berharga, maka sulit untuk mengatakannya. Mengatakan itu, roh pedang kelas suci terbang keluar dari laut jiwa Ye Chen Feng, berubah menjadi cahaya merah yang menyilaukan di udara, menebas Mo Yi Chen. Roh pedang tingkat suci, kamu adalah Ye Chen Feng. Melihat roh pedang tingkat suci yang masuk, Mo Yi Chen segera menebak identitas Ye Chen Feng. Tetapi pada saat ini, roh pedang tingkat suci telah menebas, dan pedang yang menakutkan itu mungkin secara langsung menghancurkan sabar iblis tanpa jejak Mo Yi Chen, melukai dia dengan parah. Kemudian, life and death late jatuh, menekan tubuh Mo Yi Chen dan membuatnya pingsan. Pencarian Jiwa Ye Chen Feng datang ke sisi Mo Yi Chen yang tidak sadarkan diri dan menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya, mendapatkan ingatan jiwanya. Kemudian, Ye Chen Feng menyegelnya di alam semesta. Niat Dao Ilusi, Bentuk Ilusi Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan ilusion Dao Inten untuk berubah menjadi penampilan Mo Yi Chen. Karena dia telah mengolah ilusion Dao Inten kerana diagram Dao Tingkat Suci, ilusion Dao Inten miliknya telah menjadi sangat mendalam, dan dia tidak takut pada tiga leluhur iblis yang melihat melalui identitasnya. Setelah berhasil berubah menjadi Mo Yi Chen, Ye Chen Feng segera menyingkirkan bendera kekaisaran burung iblis. Mengikuti ingatan jiwa yang dia peroleh dari pikiran Mo Yi Chen, dia dengan cepat terbang menuju istana sementara yang dibangun leluhur iblis di benua bintang. Segera, sebuah istana besar muncul di depan mata Ye Chen Feng. Karena istana dijaga oleh tiga leluhur iblis, leluhur iblis tidak membatasi istana. Tuan muda, kamu kembali. Di mana kedua orang tua itu? Mengapa mereka tidak kembali bersamamu? Melihat Ye Chen Feng terbang kembali sendirian, kedua ahli ras iblis yang menjaga istana segera melangkah maju dan membungkuh dengan hormat. Kedua tetua pergi melakukan sesuatu untukku, dan akan segera kembali. Ye Chen Feng meniru suara Mo Yi Chen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, memasuki istana dengan mulus. Setelah memasuki istana, Ye Chen Feng tidak membuang waktu dan langsung pergi ke penjara tempat Fan Long dan yang lainnya dikurung. Dia ingin menyelamatkan mereka secepat mungkin dan meninggalkan tempat ini. Tuan muda. Beberapa penjaga ras iblis yang menjaga penjara terkejut melihat Mo Yi Chen tiba-tiba datang, dan mereka membungkuh dengan hormat. Buka penjara, aku ingin masuk. Mata tajam Ye Chen Feng menyapu para penjaga saat dia memerintahkan, tidak membiarkan mereka menolak. Ya, Tuan muda. Penjaga iblis tidak berpikir terlalu banyak dan langsung membuka sel, membiarkan Ye Chen Feng memasuki sel yang gelap, lembab, dan berbau busuk. N. Batasan yang sangat kuat. Berjalan ke penjara, Ye Chen Feng menemukan bahwa sel penjara disegel dengan batasan yang kuat, yang tampaknya merupakan karya leluhur iblis. Berdiri di penjara, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat, menembus batasan sel penjara dan merasakan situasi di dalamnya. N. Mengapa hanya ada beberapa orang di sini, di mana yang lain? Kekuatan jiwa otak pemakan dewa dengan cepat meningkat dan menembus sel penjara. Ye Chen Feng menemukan bahwa hanya Fan Long dan yang lainnya yang dikurung di penjara ini, dan sel lainnya kosong, menunjukkan sedikit keterkejutan. Bak penelan ruang, hancurkan batasannya. Untuk menghindari memperingatkan musuh, Ye Chen Feng tidak secara paksa melanggar batasan penjara, tetapi memanggil spes swallowing bak untuk menerobos batasan penjara. Di bawah melahap spes swallowing bak, batasan yang memenjarakan Fan Long dengan mudah dipatahkan. Ye Chen Feng membuka pintu penjara yang berat dan melihat Fan Long penuh luka, terbaring di tanah lembab di ambang kematian, bernapas lemah dengan rantai dingin menembus tubuhnya. Merasa seseorang telah masuk, Fan Long sedikit membuka matanya, melirik Ye Chen Feng, lalu menutup matanya lagi dengan pasrah. Tiba-tiba, sebuah pil dengan aroma obat yang kuat dimasukkan ke dalam mulutnya, melepaskan kekuatan obat kuat yang mengalir ke tubuhnya, menyembuhkan lukanya. Ini aku, Fan Kepala Aliansi, aku Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng melihat kebingungan di mata Fan Long, dia mengirim transmisi suara ke Fan Long. Kamu Chen Feng. Mata Fan Long yang tak bernyawa bersinar ketika dia mendengar suara familiar Ye Chen Feng, dan wajahnya yang terluka menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Alliance Head Fan, jangan terlalu bersemangat. Aku akan memutuskan rantai ini untukmu terlebih dahulu dan membawamu keluar dari sini. Ye Chen Feng mentransmisikan dengan menenangkan. Fan Long menggelengkan kepalanya dan mentransmisikan, Tidak, kamu tidak boleh memutuskan rantai ini, leluhur iblis telah memberi tanda pada mereka. Jika kamu memutuskannya, mereka akan segera merasakannya. Tidak apa-apa, itu bukan masalah besar bahkan jika mereka mengetahuinya. Jika aku ingin pergi, mereka tidak bisa menghentikanku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri, Ngomong-ngomong, Fan Kepala Aliansi, di mana Yair dan yang lainnya. Di mana mereka dikurung. Ketika kami ditangkap, Yair dan yang lainnya tidak tahan lagi dan bunuh diri. Hanya ada sedikit dari kami yang tersisa di Aliansi Dao Manusia, dan kami semua dikurung di sini. Fan Long terisak, jika kita tidak masih berharga, kita tidak akan bertahan sampai sekarang. Jangan khawatir, Fan Kepala Aliansi, aku akan membalaskan dendam Aliansi Dao Manusiamu. 1755 Space Swallowware, cepat hancurkan segel di sini. Ye Chen Feng memanggil Space Swallowware lagi dan memesan. Iya tuan. Space Swallowware mematuhi dan melepaskan kemampuan Space Swallowware yang kuat untuk menembus lapisan segel. Ketika Space Deforers menerobos batasan penjara, Ye Chen Feng menggunakan Demon Sealing Swat dan mengaktifkan lebih dari 800 mesin terbang leluhur di dalamnya. Dengan ayunan pedangnya, dia memotong rantai yang telah menembus tubuh Fan Long dan menahannya di alam semesta. Kemudian, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan yang mencengangkan dan menerobos berbagai segel, menjaga semua ahli aliansi manusia Dao di cermin semesta. Hem, seseorang mencoba keluar. Penatua ketiga Mo Yue San adalah orang pertama yang merasakan rantai yang mengikat Fan Long putus. Wajahnya yang dingin dan angkuh menunjukkan ekspresi terkejut saat tubuhnya melintas dan dia terbang menuju penjara dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia terbang ke langit di atas penjara, cahaya pedang yang tak tertandingi menembus penjara yang dipenuhi dengan batasan kuat dan menebas ke arahnya. Tangan besar Mo Yue San ditekan, kekuatan mengerikan leluhur Ark Devil berubah menjadi tangan menakutkan yang menutupi langit. Dengan kekuatan mencekik, itu menghancurkan sinar pedang Ye Chen Feng. Pada saat ini, Ye Chen Feng memanggil sayap abadi dan terbang keluar dari penjara dengan kecepatan yang mencengangkan, muncul di udara. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada Ye Chen? Wajah Mo Yue San menjadi gelap saat dia melihat Ye Chen Feng yang telah berubah menjadi Mo Yue San. Matanya yang dalam mengeluarkan kilatan tajam saat dia bertanya dengan dingin. Sampah itu sudah mati. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan tajam Mo Yue San dan berkata dengan tenang. Serahkan Ye Chen dan aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Mo Yue San memerintahkan dengan nada yang tak terbantahkan. Jiwa Mo Yue San memiliki tanda yang ditinggalkan oleh Mo Yue San dan yang lainnya. Jika dia mati, Mo Yue San dan yang lainnya akan segera merasakannya. Ketika Ye Chen Feng dan Mo Yue San saling berhadapan, penatua keempat Mo Zheng, penatua keenam Mo Xuan, dan para ahli dari suku setan sejati dan suku setan hitam muncul satu demi satu dan mengepung Ye Chen Feng, menutup rute pelariannya. Sepertinya kamu tidak percaya padaku. Meskipun berada dalam situasi berbahaya seperti itu, wajah Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Dengan pikiran, dia memanggil Mo Yue San yang terikat erat dari alam semesta. Di depan Mo Yue San dan yang lainnya, dia menghancurkan kepala Mo Yue San dan menghancurkan jiwanya. Sekarang, kamu percaya bahwa aku tidak berbohong padamu. Setelah membunuh kejeniusan klan iblis, Mo Yi Chen, di depan semua orang, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan melemparkan mayat Mo Yi Chen ke Mo Yue San, yang matanya menyemburkan api. Kamu mencari kematian. Mo Yue San tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong, membunuh Mo Yi Chen di depan semua orang dan memprovokasi dia. Saat dia menangkap tubuh Mo Yi Chen, dia maju selangkah dan menyerang Ye Chen Feng seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dan membalaskan dendam Mo Yi Chen. Mo Yi San adalah leluhur iblis bintang tiga, jadi kecepatannya sangat cepat. Namun, Ye Chen Feng, yang memiliki otak pemakan dewa, bereaksi lebih cepat. Sayap abadinya mengepak dengan keras, mengaduk hembusan angin saat dia mengelak ke udara. Mau melarikan diri, hari ini, leluhur ini akan membuat Anda tidak mungkin melarikan diri. Mo Yi San tidak berharap Ye Chen Feng menghindari serangannya. Beberapa diagram dao tingkat grit sage menyembur keluar dari tubuhnya dan bergabung ke seluruh ruang, membatasinya. Mo Zeng, Mo Suan, dan yang lainnya juga bertindak saat ini, melepaskan aura leluhur yang kuat untuk membatasi ruang, tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk melarikan diri. Dao of Equipment Manipulation, hancurkan untukku. Meskipun ruang dibatasi oleh Mo Yi San dan yang lainnya, Ye Chen Feng tetap tidak panik. Dia dengan tegas memanggil Life and the Athlete dan menggunakan Dao of Equipment Manipulation, meningkatkan kekuatan offensif Life and the Athlete hingga batasnya. Dia membombardir ruang yang didukung oleh aura leluhur, langsung meledakan lubang besar di ruang tersebut. N. Saat piring hidup dan mati meletus dengan kekuatan terkuatnya, hati Mo Yi San dan yang lainnya bergetar tanpa bisa dijelaskan. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan Dewa Dao Bintang 2, mampu melepaskan kekuatan terkuat dari artefak leluhur. Swash. Sementara Mo Yi San dan yang lainnya bingung, Ye Chen Feng membakar garis darah primordialnya dan memaksimalkan keunggulan kecepatan sayap abadi. Dia langsung terbang keluar dari celah ruang angkasa dan terbang keluar dari benua bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Mo Yi San, yang kembali sadar, meraung. Dua sayap iblis hitam keluar dari tubuhnya saat dia mengejar Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Kecepatan terbang Mo Yi San sangat cepat, tapi Ye Chen Feng, yang memiliki sayap abadi, bahkan lebih cepat. Dia terus memperlebar jarak di antara mereka. Sialan, mungkinkah ini sayap abadi leluhur iblis abadi? Mo Yi San mengenali asal-usul sayap abadi ketika dia melihat angin tanpa akhir dan kecepatan terbang yang menakjubkan dari sayap abadi. Qi dan Pembakaran Darah Untuk menangkap Ye Chen Feng, Mo Yi San membakar Qi dan kekuatan darahnya yang kuat dengan segala cara dan meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Namun, dia masih tidak bisa menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. Setelah sekitar setengah jam, Ye Chen Feng, yang terbang semakin cepat, menghilang dari mata Mo Yi San dan menghilang ke langit berbintang yang luas. Setelah menggunakan sayap abadi untuk menyingkirkan pengejaran Mo Yi San, Ye Chen Feng terbang selama lebih dari dua jam. Dia menyembunyikan cermin semesta di atas meteorit yang mengambang perlahan dan memasuki cermin semesta. Cheng Feng, kamu menyingkirkan tiga leluhur iblis. Fan Long, yang sedang memulihkan diri di cermin semesta, bertanya ketika dia melihat Ye Chen Feng memasuki cermin semesta. Ya, saya menyingkirkan mereka. Kami aman sekarang, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Lions Master Fan, bagaimana Anda ditemukan oleh Demon Rache? Huh, ada mata-mata dari Ras Iblis Hitam di aliansi Dao Manusia. Setelah kami stabil, mata-mata itu diam-diam memberi tahu Ras Iblis Hitam lokasi kami. Pada akhirnya, kami dikelilingi oleh para ahli Ras Iblis Hitam dan Ras Iblis Sejati. Demon Rache dan semuanya ditangkap. Fan Long menghela nafas pelan dan memperingatkan Ye Chen Feng. Cheng Feng, sekarang Ras Iblis dari alam dewa kekosongan telah campur tangan dan mengirim tiga leluhur iblis, kemungkinan kita mendapatkan kesempatan di makam kekosongan sangat kecil. Mengapa kita tidak menyerah selagi kita aman? Fan Long tahu betapa menakutkannya leluhur iblis itu. Tidak peduli seberapa menantang Ye Chen Feng, dia jelas bukan tandingan leluhur iblis. Aku tidak akan melepaskan kesempatan di Tomb of the Void. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, bahkan leluhur iblis tidak akan dapat mengambil kesempatan besar di makam Void dari tanganku. Tetapi, Baiklah, Lions Master Fan, kamu harus fokus pada pemulihan. Serahkan semuanya padaku. Ye Chen Feng menyelah Fan Long, karena aku berjanji akan memberimu kesempatan besar di Tomb of the Void, aku pasti akan melakukannya. Dengan itu, Ye Chen Feng meninggalkan beberapa pil penyembuhan yang berharga dan pergi ke tepi tingkat keempat cermin semesta. Dia mencoba membuka tingkat kelima. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa membuka tingkat kelima, dia mungkin bisa menggunakan harta karun di tingkat kelima untuk melawan ahli ancestral realm. Tapi bahkan setelah menggunakan semua skill dan metodenya, dia masih tidak bisa membuka level kelima. Huh, sepertinya kekuatanku saat ini tidak cukup untuk membuka level kelima. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata dengan menyesal. Tidak dapat meminjam kekuatan tingkat kelima dari alam semesta, Ye Chen Feng duduk bersila di alam semesta, dengan getir memikirkan solusi. Setelah merenung selama dua hari dua malam, sebuah rencana berani muncul di benak Ye Chen Feng. 1756 Seperti yang diharapkan, klan iblis telah menutup ruang di sekitar makam kehampaan besar. Tapi apakah itu berguna? Ye Chen Feng menyembunyikan auranya dan diam-diam mendekati makam kehampaan besar. Dia merasa bahwa ada batasan yang kuat di luar makam kekosongan besar, menyegel domain bintang di sekitar makam kekosongan besar. Meskipun metode ketiga leluhur iblis sangat mencengangkan dan batasan langit berbintang sangat kuat, mereka tidak dapat menghentikan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan meningkatkan kecepatan sayap abadi hingga batasnya. Dia menggambar bayangan di langit berbintang dan terbang menuju batasan dengan kecepatan yang mencengangkan. Kaca! Suara retakan bisa terdengar. Ye Chen Feng menggunakan kekuatan serangan sayap abadi untuk menembus lapisan batasan dan menerobos keluar angkasa makam kehampaan besar, yang diselimuti kabut hitam dan memiliki ruang yang kacau. Ketika dia menerobos keluar angkasa makam kehampaan besar, Mo Yue-san dan dua leluhur iblis lainnya segera merasakannya. Apakah bocah itu ingin mati? Dia menerobos masuk ke makam kehampaan besar saat ini. Alis Mo Yue-san terjalin erat. Sebagai leluhur setan bintang tiga, dia telah mencoba melewati ruang kacau di luar makam kehampaan besar tetapi pada akhirnya gagal. Oleh karena itu, menurutnya, tindakan Ye Chen Feng tidak berbeda dengan mendekati kematian. Tetua ketiga, Aku merasa bocah manusia itu tidak sederhana. Dia tiba-tiba menerobos keluar angkasa makam kehampaan besar. Aku khawatir dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Penatua keempat Mo Zheng berkata dengan cemberut. Itu benar. Bocah manusia itu tampaknya telah memperoleh warisan dari leluhur iblis abadi. Tanpa keyakinan mutlak, dia seharusnya tidak mengambil risiko. Saya pikir kita harus mengambil risiko dan membunuhnya. Penatua keenam Mo Xuan mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki luar angkasa makam kehampaan besar dan menggunakan lingkungan luar angkasa yang rumit di dalamnya untuk membunuhnya. Mo Yue San merenung sejenak dan memutuskan. Bersama dengan penatua keempat Mo Zheng dan penatua keenam Mo Xuan, mereka menerobos keluar angkasa makam void besar untuk memburu Ye Chen Feng. Setelah menerobos keluar angkasa makam kekosongan besar di mana ruangnya sangat tidak stabil, Ye Chen Feng segera mengeluarkan peta makam kekosongan besar yang diperolehnya dari Yi Tianjun. Dia membandingkan lingkungan dan medan sekitarnya untuk memverifikasi keaslian peta. Peta ini harus nyata. Di bawah pengurangan cepat otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan bahwa medan yang ditandai pada peta di tangannya hampir sama dengan lingkungan sekitarnya. Dia diam-diam senang. Dengan peta ini, peluangnya untuk membuka rahasia makam kehampaan besar akan sangat meningkat. Menurut tanda di peta, Ye Chen Feng dengan cepat mengepakkan sayap abadi dan melewati kabut hitam tebal. Dia menghindari bahaya yang ditandai di peta dan dengan cepat mendekati makam kehampaan besar. Uuuu. Ye Chen Feng telah terbang dengan cepat dalam kabut hitam tebal selama lebih dari dua jam. Kemudian, dia mendengar serangkaian raungan ganas. Banyak kelelawar hitam pekat dengan lebar sayap lebih dari tiga meter, tanduk tajam di dahi mereka, dan cakar setajam silet terbang keluar dari kabut hitam yang bergulung. Mereka menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Jiwa pedang suci, hancurkan. Melihat kelelawar hitam yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi dan melepaskan serangan sonic yang kuat, Ye Chen Feng memanggil roh pedang suci yang sebanding dengan artefak suci transcendent tingkat tinggi. Siluet pedang merah terjalin dan melesat ke arah kelelawar hitam yang berada di dekatnya. Kelelawar hitam di luar makam kekosongan besar cukup kuat. Mereka hampir setingkat dengan binatang leluhur. Kecepatan terbang mereka secepat kilat. Namun, kecepatan serangan Sain Suot Sol bahkan lebih cepat. Itu terus-menerus mencabik-cabik tubuh kelelawar hitam, mengubahnya menjadi daging cincang. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, hampir seratus kelelawar hitam yang mengelilingi Ye Chen Feng dibunuh oleh jiwa pedang tingkat Sain. Sejumlah besar darah memenuhi kabut hitam, yang menarik sejumlah besar binatang iblis untuk mengelilingi Ye Chen Feng. Ye Chen Feng kehilangan kesabarannya setelah terus-menerus diserang oleh binatang iblis. Dia menyalurkan kehendak yang kuat dari jalan ke sayap abadi, mengaktifkan kekuatan ofensif dari sayap abadi. Mereka berubah menjadi bulu pedang seperti pedang, menembus binatang iblis yang mencoba menghentikannya saat dia terus terbang menuju makam kehampaan besar. Retakan. Menggunakan sayap abadi, Ye Chen Feng membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Setelah terbang selama beberapa jam, indera tajamnya tiba-tiba mendeteksi bahaya di ruang di depannya. Dia mengepakkan sayap abadi dan mengelak dengan sekuat tenaga. Saat dia mengelak, celah spasial yang memanjang beberapa mil muncul. Itu melepaskan kekuatan destruktif yang mengerikan, menghancurkan seluruh ruang. View, itu sudah dekat. Meskipun Ye Chen Feng memiliki artefak leluhur, sayap abadi, untuk melindunginya, jika dia ditelan oleh celah spasial, dia akan terluka parah. Saat dia menggunakan indera otak pemakan dewa untuk melarikan diri, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan bahaya lagi, memaksanya untuk menghindar lagi. Dalam setengah jam, Ye Chen Feng mengelak puluhan kali berturut-turut, menghindari puluhan celah spasial yang mengerikan. Namun, saat menghindar, kecepatan terbangnya terus berkurang, sangat memengaruhi kecepatan terbangnya. Saat Ye Chen Feng menerobos ruang yang kacau, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, tiba-tiba merasakan bahaya mendekatinya. Aku tidak berharap mereka benar-benar mengejarku. Merasakan aura Mojue-san dan yang lainnya, sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia melirik peta dan mengunci ke tempat yang sangat berbahaya yang ditandai di peta. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menggunakan mirror image doppelganger, membelah bayangan cermin dan terbang menuju tempat berbahaya itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Sementara itu, tubuh utamanya bersembunyi di cermin semesta dan bersembunyi dengan sangat baik. Gemuruh. Ketika mirror image doppelganger Ye Chen Feng dengan paksa melewati ruang rapuh dan mendekati tempat berbahaya itu, Mojue-san mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menutup jarak antara dia dan mirror image doppelganger. Dia mengerahkan dao wheel yang kuat dan menyerangnya dari kejauhan. Di bawah pengeboman dao wheel yang dilepaskan oleh Mojue-san, ruang rapuh itu terus-menerus hancur, memperlihatkan retakan yang berisi kekuatan penghancur yang menelan mirror image doppelganger. Di ruang yang kacau, mirror image doppelganger terbang dengan cepat tanpa takut mati, perlahan mendekati tempat berbahaya yang tersembunyi di ruang rapuh. Manusia junior, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini bahkan jika kamu memiliki sayap. Murid Mojue-san menyempit. 36 pedang sein penusuk langit kelas tertinggi ditembakkan dari tubuhnya, dengan cepat mengembun menjadi formasi pedang yang sangat kuat. Niat pedang tak berujung dicurahkan saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Mengikuti di belakang, Mojeng juga melepaskan serangan destruktif saat ini. Kekuatan yang mengerikan meruntuhkan ruang dalam radius beberapa kilometer, menghancurkan ruang yang kacau. Retakan Tidak dapat menahan kekuatan leluhur yang dilepaskan oleh Mojue-san dan yang lainnya, mirror image doppelganger Ye Chen Feng retak dan jatuh ke ruang yang runtuh. Kecepatan terbangnya sangat terpengaruh. Ini hancur. Melihat retakan pada tubuh Ye Chen Feng, tiga Mojue-san yang sangat berpengalaman dalam pertempuran dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang salah. Saat mereka ragu-ragu, mirror image doppelganger yang terluka parah menyerang tempat berbahaya tidak jauh dengan sekuat tenaga. Ledakan Di bawah serangan berkekuatan penuh dari mirror image doppelganger, tempat berbahaya itu hancur berkeping-keping. Energi mengerikan meletus seperti letusan gunung berapi, langsung memusnahkan mereka bertiga. Tidak bagus, menghindar. Ekspresi Mojue-san dan yang lainnya berubah drastis saat mereka mati-matian berusaha menghindar. Namun, energi ini terlalu menakutkan. Itu langsung menghancurkan ruang dalam radius beberapa ratus kilometer, menghancurkan tubuh mereka seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Itu memaksa mereka untuk terus menggunakan kartu truf penyelamat hidup mereka dan bertahan dengan sekuat tenaga. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mojue-san dan yang lainnya mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk merobek energi destruktif dan melarikan diri. Namun, meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka telah menggunakan semua kartu truf penyelamat hidup mereka. Mereka juga menderita berbagai tingkat cedera. Di antara mereka, lengan Mojeng hancur, dan sebagian besar meridiannya patah. Cedera Penatua ke-6 Mosuan bahkan lebih parah. Tubuhnya hampir sepenuhnya hancur, dan dia hampir tidak hidup. Dia dibawa keluar oleh Mojue-san yang berdarah dan nyaris tidak selamat. 1757 Tiga leluhur iblis, kuharap kamu puas dengan hadiah ini. Mendengar ledakan mengejutkan di kejauhan, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin. Dia mengepakkan sayap abadi dan terus terbang ke arah makam kehampaan besar. Menurut peta, Ye Chen Feng melewati ruang yang kacau dan terus membunuh bahaya di luar makam kehampaan besar. Setelah tiga hari tiga malam, dia akhirnya tiba di luar makam kehampaan besar. Ini adalah makam kehampaan besar. Melihat bayangan ilusi di depannya yang mengalir dengan cahaya mengalir kuat, Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak keseriusan. Dia merasa bahwa aliran cahaya yang menyelimuti makam kekosongan besar sangat menakutkan, cukup untuk mengancamnya. Dimana pintu masuk ke makam kehampaan besar. Melihat makam kehampaan besar yang tidak menentu yang menimbulkan perasaan berbahaya seperti binatang purba, Ye Chen Feng tidak berani mendekatinya dengan gegabuh. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan dan memperkuat kekuatan jiwanya. Itu meresap ke dalam lapisan batasan untuk menemukan pintu masuk ke makam kehampaan besar. Setelah otak pemakan dewa menyimpulkan dengan cepat selama lebih dari dua jam, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Empat diagram dao tingkat sein dimuntahkan dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di atas kepalanya, berubah menjadi tangan yang sangat kuat yang menutupi langit. Dengan kekuatan destruktif yang mengerikan, ia dengan kejam menekan ke arah makam kekosongan besar, ingin meledakan pintu masuk makam kekosongan besar. Gemuruh Di bawah serangan dari empat diagram dao tingkat sein, batasan yang mengalir di sekitar makam kekosongan besar tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Aliran cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Ye Chen Feng seperti hujan meteor yang sangat cepat. Sayap abadi, bubar. Merasakan kekuatan menakutkan dari aliran cahaya hitam ini, Ye Chen Feng segera menyulut garis darah primordialnya dan meningkatkan kecepatan sayap abadi hingga batasnya. Dia mati-matian melarikan diri ke kejauhan, menghindari serangan hujan meteor hitam. Saat dia mengelak dengan sekuat tenaga, hujan meteor hitam meledakan lubang hitam besar tempat dia baru saja berada. Kekuatan mengerikan menghancurkan segalanya. Deduksi otak pemakan dewa gagal. Petik 2 Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak berharap otak pemakan dewa salah menyimpulkan lokasi makam kehampaan besar. Dia menunggu pembatasan makam kehampaan besar untuk berangsur-angsur tenang sebelum mendekatinya dengan hati-hati. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melanjutkan pengurangannya. Hmm, itu tidak benar. Pengurangan otak pemakan dewa benar. Ye Chen Feng berulang kali menyimpulkan sekitar satu hari. Setelah memastikannya, dia merasa bahwa lokasi yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa itu benar. Lokasi yang baru saja dia serang adalah pintu masuk ke Tomb of the Great Void. Tampaknya kekuatan seranganku tidak cukup untuk menembus pintu masuk makam kehampaan besar. Ye Chen Feng merenung sejenak dan memanggil Godfintor, Dragon, Raja Merak, dan para pembantu lainnya. Dia bersiap untuk mengumpulkan kekuatan semua orang dan merobek pintu masuk Great Void Tomb. Cara Manipulasi Peralatan Ye Chen Feng memanggil lempeng kehidupan dan kematian dan menggunakan jalan kontrol artefak untuk mengaktifkan pola leluhur di lempeng kehidupan dan kematian. Dia langsung meningkatkan kekuatan piring hidup dan mati hingga batasnya, melepaskan kekuatan hidup dan mati yang menakutkan. Dia mengendalikan lempeng kehidupan dan kematian untuk menyerang pintu masuk makam kehampaan besar. Saat lempeng kehidupan dan kematian menyerang, Chaos Divine Wood dan Pedang Jiwa Sein Level juga menyerang pintu masuk makam kehampaan besar pada saat yang sama. Naga Obor Gadvin, Raja Merak, dan yang lainnya juga menggunakan serangan terkuat mereka untuk membombardir pintu masuk makam kekosongan besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, di bawah serangan terkuat Ye Chen Feng dan yang lainnya, batasan yang menyelimuti makam kehampaan besar bergetar hebat. Aliran cahaya hitam yang mengalir di sekitar makam kekosongan besar terus pecah, membentuk celah spasial yang gelap gulita. Ayo pergi. Ketika celah spasial muncul, Ye Chen Feng segera memanggil Naga Obor Gadvin dan yang lainnya kembali ke alam kosmos. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke celah spasial. KKK Saat Ye Chen Feng bergegas ke celah spasial, dia merasakan kekuatan spasial yang melebihi imajinasinya melonjak dari segala arah. Itu menekannya, ingin menghancurkannya berkeping-keping. Sayap abadi, pertahanan penuh. Menahan tekanan spasial yang mencekik, Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan dao yang tak ada habisnya untuk terus melebur ke dalam sayap abadi, meningkatkan kekuatan sayap abadi. Dia melindungi tubuhnya dengan erat dan mati-matian terbang menuju ujung celah spasial. Namun, tekanan spasial di celah spasial terlalu besar. Bahkan dengan perlindungan dari undiing wings, dia tetap tidak bisa menahannya. Retakan muncul di tulang di tubuhnya, dan sejumlah besar darah merembes keluar dari kulitnya. Kekuatan spasial, lemah. Melihat bahwa tubuh Ye Chen Feng sedang diperas dan kecepatan terbangnya melambat, dia dengan cepat menyimpulkan otak pemakan dewa dan menggunakan aturan spasial untuk melemahkan tekanan spasial yang menekannya. Sekitar enam jam kemudian, Ye Chen Feng, yang sedang berjuang untuk bergerak maju, akhirnya melewati celah spasial dan jatuh ke makam kehampaan besar yang diselimuti kabut hitam tebal. Huf, huf, akhirnya aku masuk. Ye Chen Feng, yang berlumuran darah dan tubuhnya telah diperas, menghela nafas lega. Dia berbaring di tanah yang dipenuhi aura kematian dan terengah-engah. Memikirkan kembali kejadian barusan, Ye Chen Feng masih memiliki rasa takut yang tersisa. Jika bukan karena perlindungan dari undiing wings dan pemahamannya tentang aturan tata ruang tingkat kelima, dia mungkin telah mati dalam celah ruang yang mengerikan. Ye Chen Feng berbaring di tanah dan mengendalikan mutiara kehidupan spiritual untuk pulih selama beberapa jam. Setelah menyembuhkan lukanya, dia perlahan berdiri dan melihat sekeliling. Kematian Ki, dia menemukan bahwa makam kehampaan besar yang diselimuti kabut hitam dipenuhi dengan Ki kematian yang tebal. Itu terus-menerus menembus pori-porinya dan memasuki tubuhnya, merusak organ dalamnya. Namun, di bawah perlindungan Chaos Divine Wood, Ki kematian di makam kehampaan besar tidak memengaruhinya sama sekali. Dia mengeluarkan peta topografi dan memastikan lokasinya. Mengikuti tanda peta, dia terbang ke kedalaman makam kehampaan besar. Ada kesempatan di depan. Mengikuti tanda di peta, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada tempat peluang tidak jauh di depan. Namun, tempat peluang itu ditandai sebagai zona bahaya bintang 3 di peta. Meskipun Ye Chen Feng masih tidak mengetahui tingkat kesulitan dari zona bahaya bintang 3, peta tersebut menandai tingkat kesulitan tertinggi sebagai zona bahaya bintang 5. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa zona bahaya bintang 3 bukanlah masalah kecil. Pekikan, pekikan, pekikan. Setelah Ye Chen Feng terbang sebentar, tangisan hantu yang menusup telinga tiba-tiba terdengar. Otak pemakan dewa yang menyimpulkan dengan cepat merasakan bahaya tidak jauh di depan dan mendekatinya. Blood Skeleton, cepat keluar. Kerangka Dara adalah anggota klan hantu dan memiliki sarana untuk menyempurnakan dewa hantu. Dengan pikiran, dia memanggil kerangka Dara untuk menghadapi hantu di makam kehampaan besar dan meminjam kekuatan dewa hantu untuk memperkuat dirinya. Setelah menerobos menjadi dewa hantu bintang 1, kekuatan kerangka Dara menjadi sangat menakutkan. Menghadapi ratusan hantu tak berkaki yang melayang di udara dengan wajah ganas dan aura pembunuh, Blood Skeleton tidak takut sama sekali. Dia terus menggunakan Mystic of the Ghost Clan yang diwariskan dengan kuat. Dengan artefak suci Transcendent di tangannya, dia menyerang hantu yang mengelilinginya dan menyempurnakan kekuatan mereka. Di bawah serangan habis-habisan kerangka Dara, sejumlah besar hantu menjadi abu. Kekuatan hantu murni yang mereka ubah semuanya dimakan oleh kerangka Dara untuk memperkuat dirinya sendiri. 1758 Wan Siang Gadvin, meninggal dalam 17630-000 tahun dari kalender surgawi, Dao Ancestor Realm. Melihat kata-kata di Batu Nisan, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dimakamkan di makam ini sebenarnya adalah Vingot dari alam leluhur Dao. Naga Obor Senior, aku menemukan leluhur klan Gadvinmu di makam kehampaan besar. Ye Chen Feng memanggil Naga Obor dengan pikiran. Leluhur Wan Siang, dia sebenarnya dimakamkan di makam kehampaan besar. Melihat kata-kata di Batu Nisan, Thor Dragon menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun Naga Obor telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya bisa dianggap junior dibandingkan dengan Wan Siang yang telah meninggal 17630-000 tahun yang lalu. Selain itu, Wan Siang sangat terkenal di klan Gadvin dan merupakan salah satu pakar awal yang berhasil menembus alam leluhur. Jika Wan Siang tidak tiba-tiba menghilang setelah menerobos ke alam leluhur, kemungkinan besar dia akan menjadi landasan klan Gadvin dan sangat meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Saat itu, Gadvin Heavenly Crown, artefak leluhur dari klan Gadvin, juga menghilang bersama Wan Siang. Senior, mari kita bekerja sama untuk membuka makam ini dan melihat apakah mayat Wan Siang Gadvin tersembunyi di dalam. Ye Chen Feng menyarankan ketika dia melihat Thor Dragon sedang berpikir keras. Baiklah. Naga Obor menarik nafas dalam-dalam dan tersadar. Dia memegang artefak suci Transcendent Kelas Tertinggi, Sabre tak terkalahkan, dan menyerang makam Wan Siang Gadvin bersama dengan Ye Chen Feng. Berdengung. Berdengung. Setelah diserang oleh Ye Chen Feng dan Vingo Thor Dragon, batu nisan yang tinggi itu bergetar dan tiba-tiba meninggalkan tanah. Itu membawa puluhan miliar kilogram kekuatan dan cahaya yang membatasi saat itu menekan Ye Chen Feng dan Vingo Thor Dragon. Piring hidup dan mati, hancurkan. Ketika batu nisan itu runtuh, Ye Chen Feng segera mengendalikan Life and the Athlete untuk menghadapinya, meletus dengan kekuatan penghancur dan menghancurkan batu nisan itu. Saat batu nisan dihancurkan oleh Life and the Athlete, Gadvin Thor Dragon menebas batu nisan besar itu dengan Invincible Sabre miliknya. Dengan satu tebasan, dia menerobos batasan batu nisan dan menciptakan celah besar di batu nisan yang terbuat dari bahan khusus. Makam itu terbuka, dan aura kematian yang kuat keluar dari makam, mewarnai seluruh ruang menjadi hitam. Saat berikutnya, sebuah tangan besar terulur keluar dari lubang di makam, perlahan memperlihatkan wajah besar. Leluhur Wan Siang, ini benar-benar leluhur Wan Siang. Melihat wajah raksasa dengan mahkota dewa, Naga Obor mengenalinya sekilas. Dia adalah leluhur Wan Siang, yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Penampilannya persis sama dengan di buku-buku kuno. Namun, saat ini, Celestial di menuan Siang sudah menjadi Ba, yang hanya tahu cara membunuh. Menilai dari aura yang dipancarkannya, kekuatannya setara dengan leluhur Dao Bintang 1. Dia merupakan ancaman besar bagi Ye Chen Feng dan yang lainnya. Peluang kebetulan bintang 3 adalah Dao Ancestor Ba Bintang 1 Pamungkas. Lalu bukankah peluang kebetulan bintang 4 dan bintang 5 akan lebih menakutkan? Ye Chen Feng memiliki pemahaman yang samar tentang bahaya di makam kehampaan besar. Mereka yang mengganggu tidur leluhur ini akan mati. Celestial di menuan Siang membuka matanya yang berwarna merah darah dan menembakkan dua berkas cahaya berwarna merah darah. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Sialan, kekuatan macam apa yang mengikis tubuh leluhurku dan mengubahnya menjadi Ba. Ekspresi Tork Dragon berubah tidak sedap dipandang saat dia melihat Wan Siang Celestial Demon yang mematikan. Dia merasa bahwa makam kehampaan besar tidak sederhana. Itu pasti menyembunyikan misteri yang mengejutkan. Hati-hati. Sementara Tork Dragon ragu-ragu, tangan besar Celestial Demon Wan Siang, yang ditutupi bulu hijau, tiba-tiba mengulurkan tangan dan berubah menjadi aura kematian yang kuat yang menyambar Naga Obor. Melihat Naga Obor dalam bahaya, Ye Chen Feng memanggil Janin Dao Primitif dan mengendalikannya untuk memblokir jalan setan surgawi Wan Siang. Dia meledakan serangkaian tinju Dao Inten yang kuat, memblokir serangan Tork Dragon seperti bintang jatuh. Ledakan. Ketika dua kekuatan besar bertabrakan, kekuatan ledakan yang kuat dihasilkan, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Piring hidup dan mati, hancurkan. Sementara Celestial Demon Wan Siang dan Primitif Dao Fetus saling menyerang satu sama lain, Ye Chen Feng dengan cepat mengembangkan empat diagram Dao Tingkat Sein. Mereka berubah menjadi niat Dao tanpa akhir yang bergabung ke dalam Life and the Athlete, mengaktifkan kekuatan terkuat dari Life and the Athlete dan menyerang Celestial Demon Wan Siang. Life and the Athlete melepaskan kekuatan hidup dan mati. Tombak panjang berkarat muncul di tangan Celestial Demon Wan Siang dan menusuk dengan paksa, menusuk Life and the Athlete. Seketika, lebih dari 700 miliar pon kekuatan meletus dan dengan gila-gilaan menyerang lempeng hidup dan mati, dengan paksa memblokir serangan lempeng hidup dan mati. Chaos Divine Wood, Sword Soul Sane Level, Serang. Ketika Life and the Athlete diblokir oleh Celestial Demon Wan Siang, Ye Chen Feng menggunakan dua gerakan pembunuh lagi secara berurutan. Dia menyerang Celestial Demon Wan Siang dengan seluruh kekuatannya dan menekan serangannya. Ketika Ye Chen Feng menyerang dengan seluruh kekuatannya, Naga Obor menebas dengan sabar pertempuran tak terkalahkan di tangannya. Garis-garis cahaya pedang yang bisa menghancurkan segalanya ditebas dengan ganas, dengan ganas menyerang Celestial Demon Wan Siang, ingin memotong tubuhnya dan melukainya dengan parah. Berdengung, berdengung, berdengung. Tiba-tiba, Celestial Demon Crown di kepala Celestial Demon Wan Siang bersinar dengan cahaya pertahanan tanpa batas, menghalangi cahaya pedang Thor Dragon, Chaos Divine Wood, dan serangan jiwa pedang tingkat Sane. Pertahanan yang kuat. Ye Chen Feng tidak menyangka Celestial Demon Wan Siang's Celestial Demon Crown begitu kuat. Itu bahkan bisa memblokir serangan Chaos Divine Wood. Dia terkejut. Menggunakan Celestial Demon Crown untuk menetralkan serangan Ye Chen Feng dan Thor Dragon, Celestial Demon Wan Siang bergabung dengan Celestial Demon Crown. Saat mereka bergabung dengan Mahkota, kekuatan Celestial Demon Wan Siang terus meningkat. Dia langsung melampaui batas leluhur Dao Bintang 1 dan mencapai alam leluhur Dao Bintang 2. Dao Manipulasi Peralatan Saat kekuatan Celestial Demon Wan Siang meningkat, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menggunakan Dao of Equipment Manipulation. Dia mengaktifkan lebih dari 10 ribu pola leluhur di Life and Death Plate dan melepaskan serangan terkuatnya pada Celestial Demon Wan Siang. Di bawah serangan terkuat Life and Death Plate, area ruang yang luas hancur. Pertahanan Celestial Demon Crown juga hancur. Life and Death Plate yang tak terkalahkan menabrak tubuh Celestial Demon Wan Siang, menghancurkan dagingnya dan membuatnya terbang. Celestial Demon Wan Siang dikirim terbang oleh Life and Death Plate. Primitif Dao Embryo dan Thor Dragon juga melepaskan serangan terkuat mereka, membombardir tubuh hancur Celestial Demon Wan Siang dan menyperburuk luka-lukanya, melemahkan kekuatan tempurnya. Mengaum, mengaum, mati. Cedera Celestial Demon Wan Siang semakin memburuk, benar-benar membuatnya marah. Dia mengabaikan luka-lukanya dan terus menyerang dengan sengit dengan Celestial Demon Crown. Namun, empat artefak leluhur Ye Chen Feng sangat kuat. Dia meminjam kekuatan mereka untuk terus menyerang Celestial Demon Wan Siang. Chaos Divine Wood, tekan. Saat cedera sepuluh ribu mamut dewa dan setan memburuk, Chaos Divine Wood terbang ke puncak kepala sepuluh ribu mamut dewa dan setan di bawah kendali Ye Chen Feng. Tiba-tiba, akar lima warna yang sangat kuat memanjang dan melilit mahkota dewa dan iblis surgawi, menekan kekuatannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng, Primitif Dao Embryo dan Thor Dragon terus melepaskan serangan ganas pada Celestial Demon Wan Siang, menekan serangannya dan menyperburuk lukanya. Pertempuran antara mereka berempat menjadi semakin intens. Serangan mengerikan terus menghancurkan seluruh ruang dan tanah yang sunyi hancur tanpa bisa dikenali. Di bawah kendali Ye Chen Feng atas empat artefak leluhur, serangan Primitif Dao Embryo dan Thor Dragon, tubuh Celestial Demon Wan Siang mulai hancur. Serangannya benar-benar ditekan. Chaos Divine Wood, Life and Death Plate, Penindasan Ganda. Ketika sepuluh ribu bentuk dewa dan iblis dikirim terbang dengan satu serangan demi satu, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood dan Life and Death Plate untuk menekannya, secara langsung menekan tubuhnya yang dipenuhi dengan aura kematian yang kuat. 1759 Hem, kekuatan ini. Miriat Manifestations of Gods and Demons ini belum sepenuhnya berubah menjadi bah. Kekuatan otak pemakan dewa menyerbu Miriat Manifestations of Gods and Demons, Sol Si dan menemukan bahwa itu sangat kacau. Sangat sulit untuk mencari jiwanya. Namun, ketika Ye Chen Feng mencoba lagi dan lagi, dia tiba-tiba merasa bahwa Miriat Manifestations of Gods and Demons masih berusaha mempertahankan sedikitpun kesadaran. Namun, kekuatan maut yang menyerang laut jiwa terlalu kuat dan perlahan menggerogoti kesadarannya. Dengan penemuan ini, Ye Chen Feng diam-diam senang dan memutuskan untuk mencoba membangkitkan Miriat Manifestations of Gods and Demons. Mungkin dia bisa mempelajari rahasia Tomb of Great Void darinya. Chaos Divine Wood, Habisi Iblis Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memperluas puluhan ribu akar lima warna ke Miriat Manifestations of Gods and Demons, Sol Si. Mereka dengan paksa melahap Aura Iblis di Laut Jiwa dan membangkitkan Miriat Manifestations of Gods and Demons. Otak Pemakan Dewa, Jaga Jiwa Ketika Chaos Divine Wood melahap Aura Iblis di Miriat Manifestations of Gods and Demons, Sol Si, itu bertemu dengan perlawanan yang kuat. Ye Chen Feng takut bahwa perlawanan ini terlalu kuat dan akan menghancurkan jiwa Miriat Manifestations of Gods and Demons. Dia mengendalikan Otak Pemakan Dewa untuk menjaga jiwanya dan sisa kesadaran terakhir. Setelah sekitar lima hari, dibawah upaya berkelanjutan Ye Chen Feng, Aura Iblis dalam Manifestasi Miriat of Gods and Demons, Sol Si terus melemah. Ye Chen Feng secara bertahap membangunkan Miriat Manifestations of Gods and Demons yang telah kehilangan kesadaran dan berubah menjadi mayat berjalan. Segudang Manifestasi Dewa dan Iblis, bangun. Ye Chen Feng meraum dan dengan paksa membangunkan kesadaran terakhir dalam Miriat Manifestations of Gods and Demons, Sol Si. Siapa itu? Siapa yang membangunkanku? Setan Surgawi Wan Siang perlahan membuka matanya dan duduk. Dia memandang Ye Chen Feng dan Naga Obor Setan Surgawi dan mengeluarkan suara yang dalam yang mengguncang seluruh ruang. Manifestasi Segudang Leluhur, kamu sudah bangun. Mata Dementor Dragon membelalak tak percaya. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng akan membangunkan Miriat Manifestations of Gods and Demons yang telah berubah menjadi bah. Kamu adalah Dewa. Segudang Manifestasi Dewa dan Iblis merasakan aura garis keturunan dalam tubuh Naga Obor Iblis. Segudang Manifestasi Dewa dan Iblis berkata dengan suara rendah. Ya, saya seorang Godfin. Saya lahir lebih dari 90 juta tahun yang lalu. Naga Obor Godfin menekan kegembiraan di dalam hatinya dan perlahan berkata. Bagus, bagus. Saya tidak berpikir bahwa saya akan dapat melihat seseorang dari klan saya di akhir hidup saya. Surga benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Sifat Surgawi dan Iblis mengungkapkan senyum langka. Senior, bagaimana kamu memasuki tempat ini? Bagaimana kamu menjadi seorang bah? Bagaimana kamu memberitahu kami rahasia sebenarnya dari makam kehampaan besar? Ye Chen Feng menimpali dari samping. Dia ingin bertanya tentang rahasia makam kekosongan besar sementara Manifestasi Dewa dan Setan Segudang masih sadar. Makam kehampaan besar. Ini sebenarnya jebakan, jebakan. Miriat Forms of Celestial berkata setelah beberapa saat merenung. Jebakan? Jebak. Ye Chen Feng tampak terkejut. Senior, bisakah kamu memberi kami penjelasan rincin? Baiklah. Melihat kamu telah membangunkanku dan dia adalah anggota dari klan Gadvin. Aku akan memberitahumu apa yang terjadi saat itu. Kuharap kamu dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Segudang Manifestasi Dewa dan Iblis menarik nafas dalam-dalam dan tenggelam dalam ingatan yang dalam. Dulu ketika saya menerobos ke alam progenitor, saya tidak sengaja mengetahui keberadaan makam kehampaan besar. Saya membawa artefak leluhur klan saya, Mahkota Surgawi Gadvin, kesini dengan harapan mendapatkan peluang besar di makam Dewa Great Void untuk lebih meningkatkan kekuatanku. Tetapi siapa yang mengira bahwa makam kekosongan besar sebenarnya adalah skema besar, jebakan besar? Aku mengalami kesulitan yang tak terhitung untuk memasuki tempat ini untuk mencari peluang besar, tetapi aku dikendalikan oleh seseorang yang menyebut dirinya Grim Reaper. Grim Reaper? Siapa itu? Ye Chen Feng bertanya dengan kaget. Grim Reaper menyebut dirinya pengkhianat dari klan Dewa. Dia membangun makam kekosongan besar untuk menarik sejumlah besar ahli dan mengendalikan mereka. Dia menggunakan kekuatan sejumlah besar ahli untuk menumbuhkan sejenis seni iblis kematian. Kekuatan Grim Reaper sangat menakutkan. Bahkan dengan kekuatanku saat itu dan Gadvin Heavenly Crown, aku terluka parah hanya dalam beberapa ronde dan dikendalikan olehnya. Segudang manifestasi Dewa dan Setan dijelaskan secara rincin. Kalau begitu senior, menurut apa yang kamu tahu, berapa banyak orang yang dikendalikan olehnya di zaman kuno? Ye Chen Feng tidak menyangka akan ada keberadaan jahat di makam kekosongan besar, dan jejak kegelisahan muncul di lubuk hatinya. Banyak-banyak, segudang manifestasi Dewa dan Setan melanjutkan, banyak orang langsung disedot kering olehnya. Alasan mengapa saya tidak disedot kering dan menjadi bah adalah karena ketika dia hendak menyedot saya kering, musuh besar tiba-tiba menerobos masuk dan terluka parah. Dia. Musuh besar. Ye Chen Feng mengangkat alisnya, Senior, aku ingin tahu siapa musuh besar Grim Reaper itu. Musuh besar Grim Reaper adalah Void Divine Path, sosok perkasa dari klan Dewa yang memiliki satu kaki di alam Dewa Void. Dalam pertempuran itu, mereka bertempur sampai langit runtuh dan bumi retak, dan pada akhirnya kedua belah pihak terluka parah. Namun, setelah pertempuran itu, Grim Reaper yang terluka parah memurnikan kita menjadi bah, dan dia juga tertidur lelap, dan belum muncul sampai saat ini. Kata myriad manifestations of gods and demons. Kalau begitu, Grim Reaper mungkin belum mati. Kata Ye Chen Feng dengan ekspresi serius. Grim Reaper adalah leluhur Dewa Bintang Enam Puncak, dan dia tidak akan mati dengan mudah. Kupikir dia seharusnya tertidur lelap di kedalaman makam kehampaan besar, pulih dari luka-lukanya. Kata myriad manifestations of gods and demons. Momomomong, Senior, tahukah kamu peluang besar apa yang ada di makam kehampaan besar? Mengetahui bahwa malaikat maut ada di makam kehampaan besar, Ye Chen Feng memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya dan bertanya. Saya juga tidak tahu peluang sebenarnya di makam kekosongan besar, tapi yang bisa saya yakini adalah ada senjata leluhur di makam kekosongan besar, dan ada lebih dari satu. Juga, seharusnya ada banyak energi yang belum disempurnakan Grim Reaper saat itu. Ada pun peluang lain, saya tidak yakin. Kata myriad manifestations of gods and demons. Senjata leluhur, energi. Alis Ye Chen Feng terjalin erat, dan dia sedang memikirkan apakah akan mengambil risiko. Ayo, datang ke sini. Sementara Ye Chen Feng tenggelam dalam pikirannya, myriad manifestations of gods and demons memanggil Naga Obor dan berkata, Junior, setelah saya mati, saya harap Anda dapat membawa tulang saya kembali ke klan dewa dan setan dan mengubur saya di sana, sehingga jiwaku dapat kembali ke tanah airnya. Oke, aku pasti akan membawa tulangmu kembali ke tanah leluhur klan dewa dan iblis dan menguburmu di sana. Naga Obor dapat merasakan bahwa nyala api kehidupan di myriad manifestations of gods and demons akan padam, dan dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia menganggup dan berjanji. Terima kasih. Segudang manifestasi dewa dan iblis menganggup dan berkata dengan penuh syukur, sebelum kamu mati, izinkan aku memberimu kesempatan besar. Dengan itu, myriad manifestations of gods and demons memberikan senjata leluhur, mahkota dewa dan iblis surgawi kepada Naga Obor. Kemudian, dia menggunakan metode rahasia untuk secara paksa memadatkan garis keturunan dan energi di tubuhnya dan langsung menuangkannya ke tubuh Naga Obor, meningkatkan kekuatannya dan secara langsung memungkinkan dia untuk melangkah ke alam setengah leluhur. Junior, aku telah mengintegrasikan semua esensi dalam tubuhku ke dalam tubuhmu. Selama kamu memurnikannya, itu akan cukup bagimu untuk mengambil langkah terakhir dan menerobos ke alam leluhur. Segudang manifestasi dewa dan iblis berkata dengan lemah. Rambutnya telah memutih, tubuhnya yang seperti gunung telah layu, dan nyala hidupnya akan padam. Terima kasih, leluhur. Naga Obor tahu betapa sulitnya untuk menerobos dari alam dewa ke alam leluhur, dan dia bahkan lebih menyadari betapa berharganya kesempatan ini. Dapat dikatakan bahwa myriad manifestations of gods and demons telah menggunakan hidupnya untuk membantunya. Dia berlutut di tanah dan bersujud tiga kali kepada myriad manifestations of gods and demons, yang hidupnya dengan cepat memudar. Dengarkan saranku, dengan kekuatanmu, tidak cukup untuk mengungkap semua rahasia makam kehampaan besar. Kamu harus pergi secepat mungkin. Dengan itu, kekuatan hidup myriad manifestations of gods and demons menghilang. Dia duduk di tanah dalam keheningan, dan setelah beberapa saat, dia menghembuskan nafas terakhirnya. 1760 Leluhur Merasakan bahwa aura kehidupan dari manifestasi Godfin telah menghilang, naga obor Godfin mengungkapkan ekspresi hantu. Dia berlutut di tanah dan bersujud tiga kali kepada Ye Chen Feng. Dia meminta peti mati batu besar dari Ye Chen Feng dan menyegel mayat manifestasi Godfin di dalamnya, bersiap untuk membawanya kembali ke tanah leluhur klan Godfin untuk dimakamkan. Cheng Feng, haruskah kita mendengarkan leluhur dan pergi, atau haruskah kita terus menjelajahi makam kehampaan besar? Godfin Thor Dragon menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Aku ingin terus menjelajahi makam kehampaan besar. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata. Meskipun makam kekosongan besar dipenuhi dengan bahaya, dan Dewa Kematian yang misterius merupakan ancaman besar, peluang di dalam makam sama-sama menggoda, terutama energi yang belum sepenuhnya disempurnakan oleh Dewa Kematian. Itu bahkan lebih berharga. Jika dia bisa mendapatkannya, Ye Chen Feng yakin bahwa dia bisa menerobos ke alam Dewa Dao Bintang Tiga dalam waktu singkat. Selain itu, dia menduga bahwa klan iblis telah memasang jaring yang tak terhindarkan di luar makam kehampaan besar. Untuk membunuhnya, Ye Chen Feng menebak bahwa klan iblis kemungkinan besar akan mengirim ahli tingkat leluhur yang lebih menakutkan. Jika dia keluar seperti ini, dia mungkin juga menghadapi bahaya. Juga, Dewa Kematian tidak muncul selama bertahun-tahun dan mungkin sudah mati. Daripada keluar dan bertarung dengan klan iblis, lebih baik mengambil risiko. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Godfintor Dragon tidak mundur dan berkata tanpa rasa takut. Senior, pergi ke alam semesta untuk berkultivasi terlebih dahulu dan mencoba menerobos ke alam leluhur Dao. Jika Anda menemui masalah, saya akan meminta bantuan Anda. Makam Gridvoid terlalu berbahaya. Hanya ketika Godfintor Dragon menerobos ke Dao Ancestor Realm, bahayanya bisa sangat berkurang. Baiklah, dalam aliran waktu 20 kali lipatmu, aku akan dapat menerobos ke alam leluhur Dao paling lama dalam setahun. Meskipun sangat sulit bagi setengah leluhur untuk berubah menjadi ahli tingkat leluhur, naga obor Godfintor telah menyempurnakan hampir semua esensi dari kekuatan manifestasi Godfintor. Kemacetan padat di dunia telah mengendur. Dia percaya bahwa selama dia berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, dia pasti dapat menembus ke alam tingkat leluhur. Mungkinkah makam peta Gridvoid ini ditinggalkan oleh Godfintor? Ye Chen Feng melihat peta detail di tangannya. Dia merasa bahwa peta ini terkait dengan Godfintor yang telah melukai dewa kematian. Jika peta ini disebarkan oleh Divine Dao Su, lalu mengapa dia menyebarkan peta ini? Tiba-tiba, Ye Chen Feng merasa bahwa keberadaan peta ini tidak sederhana. Mungkin ada misteri besar yang tersembunyi di dalamnya. Setelah memilah pikirannya, Ye Chen Feng menggunakan peta di tangannya untuk mengunci tanah peluang bintang 3 ke 2. Dia memanggil sayap abadi dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Semakin dalam mereka pergi ke makam kehampaan besar, Ye Chen Feng merasa bahwa aura kematian di udara semakin tebal dan tebal. Itu terus meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Jika orang biasa memiliki deatki dalam jumlah besar yang menyerang tubuh mereka, kemungkinan besar mereka akan kehilangan diri mereka sendiri dan akhirnya menjadi bah. Namun, Ye Chen Feng memiliki perlindungan dari Chaos Divine Wood. Deatki yang menyerang tubuhnya benar-benar dimakan oleh Chaos Divine Wood, tidak dapat menyakitinya sama sekali. Segera, Ye Chen Feng yang sangat cepat mengikuti tanda-tanda peta dan melewati kabut tebal kematian. Dia tiba di tanah peluang bintang tiga kedua dan menemukan beberapa ribu batu susunan berbentuk aneh yang berisi rune susunan yang kuat. Dan di tengah-tengah beberapa ribu batu susunan ini duduk seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju. Pakaiannya sudah lama menjadi anggun, memperlihatkan tubuhnya yang layu. Dan di tangannya ada busur bertatahkan kepala naga dan batu kekacauan. Artefak Leluhur Melihat busur besar di tangan lelaki tua itu, mata Ye Chen Feng menjadi cerah. Dia menyadari bahwa busur besar ini jelas merupakan artefak leluhur. Namun, ruang tempat lelaki tua itu diselimuti oleh susunan yang sangat kuat. Jika dia ingin mendapatkan busur besar artefak leluhur di tangan lelaki tua itu, dia pertama-tama harus menerobos susunan ini. Embryo Dao Primitif Demi kehati-hatian, Ye Chen Feng memanggil Embryo Primitif Dao dan memasuki barisan bersamanya. Dia berusaha untuk menerobos arai dan mendapatkan busur artefak leluhur. Weng, weng, weng. Ketika Ye Chen Feng dan Cikal Bakal Dao masuk ke dalam formasi, batu-batu formasi yang berbentuk aneh melepaskan berkas cahaya yang menyilaukan, mencapai langsung ke langit. Di udara, cahaya yang menyilaukan berubah menjadi formasi kuat yang dipenuhi dengan kekuatan iblis yang kuat. Gelombang rune arai pembunuh menyembur keluar dari arai dan mengunci Ye Chen Feng dan Embryo Dao Primitif. Otak Pemakan Dewa, Simpulkan Merasakan kekuatan susunan iblis ini, Ye Chen Feng segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menemukan kesempatan untuk menerobos susunan. Pada saat ini, rune arai menyembur keluar seperti gelombang pasang. Dengan ki iblis yang tak terbatas, mereka menyerang Ye Chen Feng dan Embryo Primitif Dao, ingin membunuh mereka karena masuk tanpa izin ke dalam barisan. Piring hidup dan mati, isolasi ruangnya. Ye Chen Feng membakar darah primordialnya. Empat diagram dao tingkat suci menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu ke dalam Life and the Athlete, mengaktifkan artefak leluhur di Life and the Athlete. Artefak leluhur mengisolasi seluruh ruang dan terus-menerus menghancurkan rune arai yang masuk. Desir Ketika Ye Chen Feng mengendalikan Life and the Athlete untuk mengisolasi ruang, sejumlah besar rune arai menyatu ke dalam tubuh lelaki tua yang sedang duduk bersilah. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya yang tertutup rapat. Dia menarik busur leluhur kepala naga di tangannya dan menyerang Ye Chen Feng. Saat lelaki tua itu mengayunkan pedangnya, tanda panah yang dalam muncul di ruang yang kacau. Kekuatan destruktif yang mengerikan membuat Ye Chen Feng merasakan bahaya yang kuat. Fusion Jiwa Pedang Tingkat Suci Pada saat genting ini, Ye Chen Feng memanggil Demon Sealing Sword. Dia mengendalikan jiwa pedang tingkat sein untuk melebur menjadi pedang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi panah orang tua itu. KKK Dua serangan kuat bentrok bersama. Kekuatan ledakan menciptakan percikan api tak berujung di ruang yang kacau. Kekuatan mengerikan terus menghancurkan seluruh ruang, menyebabkannya bergetar. Setelah itu, sejumlah besar rune arai menyatu ke dalam tubuh lelaki tua itu. Mereka mengendalikannya untuk terus menarik busur leluhur kepala naga dan menyerang Ye Chen Feng, meningkatkan tekanan pada Ye Chen Feng. Namun, dengan Demon Sealing Sword dan pertahanan sein level Sword Soul, panah orang tua itu tidak bisa melukai Ye Chen Feng sama sekali. Pedang penyegel iblis benar-benar memblokir mereka. Primal Chaos Divine Wood, hancurkan susunannya. Saat Demon Sealing Sword diblokir dengan seluruh kekuatannya, Primal Chaos Divine Wood pecah dari tubuh Ye Chen Feng. Di bawah pasokan kekuatan dao yang tak ada habisnya, Primal Chaos Divine Wood terus berkembang hingga menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Itu menutupi ruang di atas kepala Ye Chen Feng. Kanopi lima warna bergoyang karena terus merobek serangan formasi aray. Ye Chen Feng mengandalkan fondasinya yang kuat untuk menekan formasi susunan. Ketika lelaki tua itu menarik serangan Dragon Head Ancestral Bow, ribuan batu fondasi susunan sekali lagi memancarkan rune susunan dalam jumlah besar. Mereka menyatu ke dalam formasi aray yang disimpulkan dengan cepat, meningkatkan kekuatan formasi aray. Setelah itu, ratapan hantu yang menusuk tulang terdengar. Puluhan ribu hantu ganas terbang keluar dari formasi susunan. Mereka membuka mulut ganas mereka dan menggigit Ye Chen Feng. Mereka ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Jiwa Orang Mati Merasakan bahwa hantu yang menyerang terbentuk dari jiwa orang mati dan mengandung kekuatan jiwa yang sangat murni, Ye Chen Feng tidak membiarkan primal Chaos Divine Wood mencabik-cabik mereka. Sebaliknya, dia membiarkan mereka mendekat dan merobek dagingnya. Otak pemakan dewa, makanlah. Saat sejumlah besar hantu mencabik-cabiknya, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Itu mengebor keluar dari tubuhnya melalui pori-porinya dan terus melahap hantu yang mengoyak tubuhnya, mengubahnya menjadi makanan untuk otak pemakan dewa. Di bawah penindasan otak pemakan dewa, hantu yang keluar dari formasi susunan tidak bisa menyakiti Ye Chen Feng sama sekali. Terima kasih telah menonton!